Halo selamat siang cucu-cucuku, jumpa lagi dengan Mbah Kakung, Mbah Kakung hari ini ingin masak sob kambing, sob kambing 4 kg, sob kambing 4 kg, sebelum Mbah Kakung mulai masakan hari ini, Mbah Kakung ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah men-subscribe video-video nya, Mbah Kakung, semoga sehat dan selalu, amin ya Rupal Allah, baik kita mulai, sebelum kita masak sob kambing, sob kambing 3 dan tulang leher, Mbah Kakung ingin menyalakan kompor, untuk memeresto, kita panaskan air dulu, sampai mendidih, untuk merebus daging kambing, hari kita tutup ada pun bubuk-bubu untuk memasak sob kambing adalah kita tunyakan merica bubuk merica putih lada putih ini ada kapul laga bubuk, ada bawang putih, gahi, lawang, kembang lawang atau biasa disebut peka, terus kepala, kemudian daun salam, serai, kemudian bawang bombe, daun bawang, tomat, wortel dan etang papri baiklah untuk biar untuk menghindari bau yang tidak sedap terutama perngus di dalam daging kambing ini Mbah Kakung mau memasukkan terlebih daun ini adalah daun salami, Mbah Kakung masukkan daun salami agar daging kambing tidak menjadi rengus, ini sebetulnya rahasia sekali buat menghilangkan bau rengus dalam kambing, terus kemudian kita keprek ini bawang, maksud makatung serai, kita masukkan bersamaan, bersama dengan bunga lawang atau tepah tadi, tidak perlu banyak-banyak di tutupnya saja ukurannya terserah ibu-ibu disesuaikan dengan bahan yang mau dimasak, kita tutup, kita tunggu sampai mendidih, oke sepertinya ini airnya sudah mendidih, sudah mendidih, mari kita buka ini, dengan hati sekali, kita masukkan daging kambingnya, jangan pernah masak kambing dengan air dingin, pasti bau, pasti bau rengus dan amis, itu sudah pasti, kemudian kita tutup, oke kita masak kurang lebih sekitar 30 menit, seperti itu, sambil kita menunggu, daging empuk, kita persiapkan bumbu-bumbunya, kita keprek bawangnya, nanti ini kita kong-sho, sepertinya ini sudah mendidih, coba kita lihat, sudah waktunya kita matikan apinya, sambil menunggu, kompresornya dingin, kita tumis, kita nyalakan penggorengan, kemudian kita tuangkan, sedikit-sedikit, siapkan tadi bawangnya kakung hanya tidak pakai bawang merah hanya menggunakan bawang putih yang sudah dikeprek beratnya pakai laurel buat roti biasanya Mbak Kakung suka bikin roti kita masukkan bawang kita gosok punggungnya ya ini jangka mengunik jangka ini kita matikan kemudian masukkan ke dalam panci pemasakan yang sebelumnya ya ini kita masukkan ke semuanya baru kita tungguin kemudian kita kasih kapulagan kita kasih buah kepala kita kasih kembang lawang atau peka kita kasih merica lada-lada bubuk dan lada bubuk hitam secukupnya saja terus kemudian kita kasih penyidak secukupnya saja kita kasih penyidak rasa dan harun ini karena pakai lada hitam jadi cenderung hitam tapi rasanya ya bagus banget mari sekarang kita enak sekali kita tunggu semua rempah-rempahnya berasa kita tunggu kemudian 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 nanti kita tambahkan kelayuannya nah ini sudah menjadi kita masukkan airannya kita yang kita masukkan adalah setel gini makapun sendiru masaknya dipotong panjang-panjang bisa kita masukkan supaya tempatnya tempatnya akan punggung air terlalu kita masukkan kacang apri terlalu sesaat dan kemudian dikotongan somat dulu kalau untuk top somatnya dipotong dan segar kita siap untuk dipotongkan ya kita siap stop sudah siap untuk dipotongkan nanti shop kambing masakannya bakum kita ambil tulang lehernya besar sekali kita cobain kuahnya dua enak sekali ini adalah tulang hijau aku makan dengan mpin enak sekali lotok nah lotok cucu-cucuku tercinta ini masakan bakakung shop kambing rasanya enak sekali lagi nyampu sekali dan rasanya sangat ya dan jangan lupa agar maka aku semangat membuat konten-konten selanjutnya kalau jangan lupa like subscribe dan share dari maka aku salam saya terlalu semoga Sampai jumpa di video selanjutnya